Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini Pasca Gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut dan wilayah Sumedang sudah bergabung bersama kami ada Taufik Hidayah yang berada di Garut. Taufik selamat malam, seperti apa kondisi terkini di sana Pasca Gempa? Baik Agita dan pemirsa di rumah bisa saya sampaikan bahwa jumlah perusahaan perupdate atau percini mencapai 113 rumah yang mengalami perusahaan ringan sudah sedang dan data tersebut mulai masuk atau mulai direkap tersebut 17 waktu kembali kebarat dimana memang data 113 rumah itu merupakan laporan dari musika atau dari desa ke kecamatan lalu dari kecamatan ke pihak badan penanggulangan penanggulangan daerah Kabupaten Garut dan untuk jumlah korban yang 6 orang korban luka-luka tersebut sudah bisa kembali pulang ke rumah masing-masing mendapatkan perawatan di bekasmas dan di klinik yang memang tersebar di wilayah Cerut dan untuk dampak gempa sendiri meluas yang memang tadinya 16 kecamatan menjadi ke 24 kecamatan dimana secara minggu siang petugas BPBD mencatat baru sekitar 55 rumah rusak tapi sekitar pukul 17 waktu kembali kebarat tadi petugas BPBD mencatat ada 113 rumah yang sudah masuk dan BPBD juga selanjutnya akan menyerahkan ke dinas rumahan untuk melakukan kajian terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan tersebut agar kajian itu dijadikan patokan apakah kerusakan ringan atau kerusakan berat sehingga dijadikan rujukan untuk catatan nanti selanjutnya apakah mendapat bantuan dari BTT bencanaan atau tidak dan petugas gabungan sendiri dari TNI Polri dibantu oleh BRIMOB yang memang sudah diserjunkan ke titik-titik rumah terdampak atau wilayah terdampak yang rumahnya hancur secara bertahap mulai mempertikan kuing-kuing reruntuhan rumah yang rusak dan warga memang tidak ada yang menginguti hingga malam hari ini karena tidak ada kerusakan yang patah dan untuk menyebabkan juga masyarakat kebuatan Garut sudah berangsur normal yang memang tadinya khawatir akan gempa kejuan namun pasca gempa yang terjadi semalam berangsur normal dan sudah kembali ke rumah dan tidak panik demikian Agita baik terima kasih Taufik Hidayah informasi terbaru di Garut selamat malam dan selamat bertugas kembali jaga selalu keselamatan Anda